Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikirido Seperti biasa, saya Ken Mereksen soal sepak bola Indonesia Dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal bersepak bola antan air So, langsung saja kita simak Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Let's go! Pasit Bahrain vs Indonesia Ini kagak punya otak, gimana nih? Dari awal nih, gue udah liat nih Baru mulai, udah prit, prit, prit Bahrain jatuh dikit, langsung Kak Alip, hatiannya Kriwit Dikit-dikit, Indonesia fall Indonesia fall, padahal semua kesenggel dikit-dikit doang Tapi udah gue sabar tuh, karena masih yaudahlah Bobak 1 kan Selesai nih, ya kan Bobak 2 masih sama nih Masih prit, 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 prit Masih sabar nih gue kan Apalagi pas menit-menit udah mau habis nih Pertambahan menit, 6 menit 6 menit pertambahan Kita udah menang nih 21 Tiba-tiba Kenapa jadi kebobolan 2 sama Tapi di menit 99 90 plus 9 Berarti pertambahan waktu 9 menit Harusnya Di menit 96 tuh udah berhenti dong Baru tuh priwit lu lu pake tuh di menit 96 Kenapa ya gak dipake Pas beneran buat full time Terus Kalau misalnya gol Indok yang udah sah Cek far ampe lama Bang Ini yang udah jelas-jelas golnya di menit 99 Udah di luar waktu tambahan Dan lokasi Terus langsung kayak Ya sah, gol 2 sama Ya gimana tuh pemain-pemain gak protes Apalagi lu juga ngasih kartu merah Ke Sinteyong Ya, gue lagi di coach nih Masih mending di Sinteyong Sebenernya yang paling bangsat itu Ya pemain-pemain Bahrain Mereka juga melakukan diving yang luar biasa Disentu sedikit saja Itu mereka guling-gulingnya itu Gila Hampir-hampir bukan seperti Atlet profesional mereka itu Jadi memang sebenernya itu ya Trick mereka untuk Memancing emosi pemain-pemain Indonesia Dan Di menit-menit terakhir Itu pemain-pemain Indonesia Terpancing emosinya teman-teman Terlihat Marcelino dapat kartu kuning Itu tekel dari belakang Iya kan Nah kemudian yang kedua Goal-nya Indonesia Goal-nya Ragnar Ya waktu kita Menyamakan kedudukan waktu itu Itu check far-nya itu Hampir 1 menit lebih teman-teman Bayangkan itu goal-nya itu sah Tidak kena tangan Tidak offside Tapi check far-nya itu lama sekali Nah kemudian yang ketiga Itu tambahan waktunya itu Sampai 9 menit Bayangkan Andai kata tadi malam Bahrain itu belum Cetak gol Sampai menit ke 99 Atau 101 Mungkin 2 jam itu Pertandingan tadi malam itu Bisa 2 jam itu Pertandingan antara Indonesia Dan juga Bahrain tadi malam Memang Anjing lah Si Wasid ini Kemenangan timnya sudah di depan mata Namun Wasid malah mendusta Ya Indonesia seharusnya menang 1-2 atas Bahrain kemarin malam Namun Wasid Ahmed Alkaf Asa Omen yang masih satu Virasi dengan Bahrain Di West Asian Football Federation Banyak membuat keputusan Yang mengontokkan Bahrain Mulai dari yang Yang ringan memberikan Klikit untuk Bahrain Yang pemainnya Mbak Boneka Berbi Justu dikit langsung jatuh Tentunya yang sangat kontroversial Adalah 12 Bahrain Ditambah waktu 99 Padahal Tambah waktu Hanya 6 menit saja Selain itu Tak ada penginjikan Diafar Yang ditayangkan Reply-nya untuk Klikit 2 Bahrain Sementara Klikit 4 tahun Di bawah pertama Malah di cek Varnya lama banget Nah yang lucunya itu Bahrain ini Teman-teman Itu di Akun ofisial Media sosialnya mereka Itu tambahan Waktunya itu Bukan 90 Tambah 9 Tapi 90 Tambahan 6 Bayangkan Bangsatnya mereka itu Kemudian Gol keduanya Bahrain itu Wasid sama sekali Itu tidak cek Far Padahal sebenarnya Itu pencetak gol Keduanya Bahrain itu Dalam posisi Offside Kalau kita lihat Itu teman-teman Dari angle yang berbeda Itu ada dalam posisi Offside Karena tidak kena Satupun pemain Indonesia Ragnar pun Yang ada di belakang Itu tidak tersentuh Bolanya itu Sebenarnya itu Harus di cek Far Tapi ya Apadah ya Wasid pun Tidak mau mengecek Far Dan hasilnya Sebenarnya disini Ada kebingungan juga Apakah Sintayong Atau Pak Sumarji Yang kena kartu merah Tapi feeling saya Yang kena kartu merah Ini Pak Sumarji Karena Pak Sumarji Yang melakukan protes keras Sedangkan STY Itu sebenarnya Tidak kena teman-teman Entahlah Yang kena itu Apakah STY Atau Pak Sumarji Yang kena kartu merah Tapi ini satu kerugian Untuk Indonesia Dimana Indonesia Sekarang tetap berada Di peringkat kelima Dan Bahrain Tetap ada di Peringkat ketiga Kalau tidak salah teman-teman Dan Australia Ada di posisi teratas Dan China Di paling bawah teman-teman Nah kemudian Australia Kalau tidak salah Naik ke posisi dua Dan Arab Saudi Turun ke posisi tiga Karena dia kalah Dari Jepang juga Teman-teman Jadi kita berharap Tanggal 15 Lawan China Indonesia bisa Bermain Lebih baik lagi Dari tadi ma'alam Dan tentunya Kita jangan sampai Dicurangi lagi Sama wasit itu Teman-teman Karena Kalau kita dicurangi wasit Ya saya pikir Percuma kita ikut Ya Kualifikasi Piala Dunia Kalau ujung-ujungnya Seperti ini Semua orang Indonesia Tidak terkecuali Laki Perempuan Kecil Tua Muda Itu semua Maki Caci-maki Yang keluar Untuk wasit itu Bahkan Sein Patinama Yang tidak ikut bermain Yang menghuni Bangku cadangan Dari Menit pertama Sampai terakhir Sempat emosi Hampir mempukul wasit Itu teman-teman Kau siapa? Nama kau Ahwa Jidak kau biru loh Tidak kau orang kampung Bilang kau jidak biru Rajin sholat Kutok-kutok Kau Ij Abu Jahal Ij Allah Keselan Kau Ij Menteo Kayak ini Kepalanya Bakso bakar gosong Baru kali ini Main bola 90 menit Ditambah 6 menit Tambahan waktu Ada tambahan waktunya Baru kali ini Tambahan waktu Ada tambahan 3 menit Allah Buat Len Bahren Kosong Len Semua kosong Kosong Ada Gak ada Len kosong Banyak Kita percuma Teman-teman Kita meminta Eric Tohir Ataupun RI1 Untuk Mengusut pertandingan ini Sekalipun Dia dipecat Ataupun Diberikan sanksi Itu tidak akan Merubah hasil Bahwa Tadi malam Indonesia Tetap Dalam posisi Imbang Dua sama Tetapi yang terpenting Teman-teman Bukan hasilnya Tetapi Bagaimana Bahrain mendapatkan Hasil itu Itu yang menjadi Persoalan untuk Semua pendukung Indonesia Bukan hanya pendukung Tetapi sampai ke Oficial dan para Pemain Wajar kalau mereka Emosi Bahkan Seimpati nama Kalau kita lihat Dari video yang lain Itu dia sampai Ribut Hampir memukul Wasit Atau Oficial Wasit Perangkat pertandingan Saya pikir itu Hal yang wajar Karena itu Bentuknya kesalan Dari seorang Seimpati nama Bukti bahwa Dia sangat mencintai Indonesia Dia bukan lagi Pemain Naturalisasi Atau diaspora Seperti yang digaung-gaungkan Selama ini Dikotak-kotakan Oleh beberapa orang Di Indonesia Jadi itulah Bukti bahwa Mereka ini Berjuang mati-matian Untuk Indonesia Dan Kalau kita menuntut Erik Thohir Ataupun Pak Presiden Jokowi Untuk mengusut Membantu mengusut Pertandingan ini Saya pikir ya Tidak akan merubah Hasil apapun Teman-teman Wih Mantep banget ya Bahrain ya Mantep banget Gitu Lu catatku 90 kelas menjuran Tapi dicatumkan Di posternya 90 kelas menang Supaya Saat akan Mereka bersih Saat akan Mereka mencatat Masih dalam koridor Tambahan waktu Keren banget Memang luar biasa Ya Udah gak bisa Udah ngajarin Masih gak bisa ngitung Udah ini juga Artinya buta Gak bisa ngeliat Apa itu 90 Plus berapa Ya Namanya juga Yang punya AFC ya Kita juga bisa Apa ya Ya kan Mereka yang punya duit Mereka yang punya kuasa Itu udah selesai Kita kurusan Kita gak cuma bisa Ya udahlah Yang penting gak kalah Gitu Kalau Kalau itu Ada tambah waktu Misalkan tambah waktu Dari awal 8 menit Bisa jadi ditunggu Mampai menang Itu Itulah Memang ya Korupnya AFC Busuknya Sepak bola-sepak bola yang Koyul mani gitu Nah itulah Bikin kita Sebel Makanya Nanti Ketika nanti Disini ya Kalau Mampai Kalau korup kita Asal Indonesia aja Bodoh amat Curangin aja AFC ini kenapa Apa dulu AFC Pendulian Dia kan punya Mampai nih Nah Cepatnya nanti perbedaan Jadi nanti kita curangin Mampai Gimana reaksi AFC Ya lihat saja teman-teman Wasitnya itu dari Oman Sedangkan Oman dan Bahrain ini Mereka ada di satu federasi West Asia Federation Kemudian Ketua umum AFC Itu Orang Bahrain Kita bisa apa Iya kan Semuanya sudah disetting Seolah-olah Bahrain harus Menahan imbang Indonesia Karena sejatinya Tadi malam Indonesia sudah menang Ketika Waktunya itu Tambahan 6 menit Kemudian lewat 30an detik Saya pikir Indonesia sudah Harus menang Ini tetapi Rupanya disitu Kita semua salah prediksi Dimana disana Rupanya banyak sekali mafia Yang merusak sepak bola Asia Dan percayalah sepak bola Asia Tidak akan pernah maju Akan begini-begini terus Kita akan kalah dari Federasi-federasi yang lain Jadi tidak mungkin Kita akan Ada negara Asia yang Juara Biala dunia Kalau Masih orang-orang Yang seperti ini Yang tidak punya integritas Yang hanya mementingkan uang Yang masih bercokol Di bawah UFC Dan Ya bangsatlah mereka semua itu Ketulusan itu Bernama Sein patinama Iyalah anjing Orang pasti pukul Emosi orang Saya pun tadi malam Kalau saya disitu Bukan hanya pukul Ambil pisau Tikam Bodo amat Mati-mati Para setan Iya kan Wajar kalau Peman-peman Indonesia Sampai ke ofisial itu Mereka Emosi Karena memang Dicurangi habis-habisan Ini semua kontroversi Sudah ada konspirasi Antara mereka Yang terutama Indonesia Jangan sampai lolos Di piala dunia Karena kan Jatah dari Asia itu kan Lumayan teman-teman Jadi mereka mau dapat Jatah-jatah sisa ini Untuk Bahrain Dan negara-negara yang Kalau boleh dibilang ya Surganya minyak Kalau ada di Stadion tadi malam Berarti habis wasitnya Dipukul habis-habisan Sama supporter Indonesia Sayang Seribu kali sayang Apabila Indonesia Hampir Meraih Tiga poin Hampir Meletakkan diri mereka Di tempat kedua Dalam grup C Kualifikasi Piala Dunia Namun Referee Tidak meniuk We sale pada Minit 96 Tidak meniuk We sale pada Minit 97 Minit 98 Belum lagi Sehinggalah Bahrain Gol Hampir Ke minit 99 Jom Jom kita review Game Indonesia Lawan Bahrain Sebelum tu Korang yang minat Konten-konten Bola sepak Jangan lupa Tekan butang Bola Dekat Orang gila Sekalipun Nonton bola Dari malam Bisa waras Kalau lihat Kemimpinan wasid Asal Oman Yang si kontol Ini teman-teman Dah tekan Mantap coy Pertama sekali Jom kita borak Pasal referee lah Sebab aku rasa Inilah topik utama Yang orang-orang Indonesia nak dengar Aku tahu Setiap kali Indonesia Kalah Ataupun hilang mata Banyaklah topik Wasid curang Ni keluar kan Tapi kalau korang Tengok game Malam tadi Memang nampak Obvious Ada berat sebelah Lagi-lagi Dekat minit Terakhir tu Game Extra time Sampai minit 96 Dan minit 97 Ataupun Awal minit 98 Referee Ada peluang Untuk meniuk Wissail Sebab Indonesia Dah pegang bola Dah clear Semua dah kan Ada peluang Nak tiuk Wissail Tapi tak tiuk Dia macam Sengaja Menanti Bahrain Ada satu lagi Peluang Dan Bahrain Dapat peluang Tersebut Itu memang Rasa geram lah Kalau aku Jadi orang Indonesia Aku pun rasa geram juga Minit 98 Lebih Dia orang Score kan Dan Macam tu lah Daripada tangga kedua Jatuh Sampai tangga Kelima By the way Inilah wasitnya Aku tak tahu Apa dia punya Social media Tapi kalau korang tahu Memang dah kena Serbu dah Serbu dah ni Even social media Bahrain Sendiri Yang kelakarnya Ditulis 90 plus 6 Padahal 90 plus 9 kot Score And Komen dia orang Dah ditutup Dia tahu Tentera Tentera Mereka tahu Kalau Netizen Indonesia Pasti akan serbu Mereka punya kolom komentar Makanya mereka Bintar Itu langsung Tutup kolom komentarnya Oficialnya Bahrain itu Memang sinting Sudah sedia untuk menyerang Tapi dia dah tutup Komen awal-awal Cakap pasal Perlawanan semalam Agak seimbang juga Walaupun Bahrain lebih banyak Buat shot Tapi shot on targetnya Sama sahajalah Dengan Indonesia 5 dan juga 5 kan And Of course lah Martin Faiz Ada melakukan Beberapa save Walaupun Goal pertama tu Dia berdiri tegak je Dia dah tak boleh buat apa-apa Bagi aku goal tu memang Sangat susah lah Untuk diselamatkan Satu free kick Yang sangat cantik Dan selalu laju Indonesia sempat Menyamakan kedudukan Sebelum half time Daripada Ratna Dan bagi aku Itu satu goal Yang sangat-sangat penting lah Untuk carry momentum Ke half time Dan Di separuh masa kedua Rafael Struik Wow Wah ada goal Aku dah kata dah Budak Struik ni Kalau goal-goal yang senang Goal-goal yang simple Dia tak boleh buat Tapi goal-goal yang susah Goal-goal yang cantik Mamat ni Dia punya Kendangan memang padu Satu placing yang sangat cantik lah Meletakkan Indonesia di hadapan Dua-satu Ingatkan dah menang Tapi hujung-hujung Kena dua sama Korang boleh berikan pendapat Ya itulah dia teman-teman Kita harus menerima Hasilnya Bahwa kita Dicurangi wasit Ya sebenarnya Kita ini imbang Rasa kalah Karena Kemenangan kita Sesungguhnya itu Dirampok sama Bahrain ini Tapi dengan Bangganya mereka Tidak merasa jijik Tidak merasa kotor Bahwa mereka pamer Di media sosial mereka Itu di banner mereka Bahwa mereka mencetak goal Di menit ke 90 plus 6 Memang Bangsat memang mereka itu Kurang ajar Tidak tau malu mereka itu Bahrain gak tau malu Asli Coba lihat ya Mereka bikin Di uang Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain ya Mereka itu Imbang dua sama Di Indonesia Golnya 90 plus 6 Coba lah 90 plus 6 Coba lah Asli gak tau malu nih Bahrain gak tau malu Asli Padahal kenyataannya Kalau kita lihat Di Google aja Jelas ya 90 plus 9 ya Seluruh dunia tau Seluruh dunia tau Kalau Bahrain itu Cetak goal 90 plus 9 Menit ke 99 Kenapa jadi 96 Dalaman IG nya Bahrain Wah parah sih parah Disini aku jadi curiga sama Bahrain Curiga asli Aku curiga Bahrain ini Memang ada sesuatu Sama Wasit Iya Bukan Bukan lagi curiga Tapi memang faktanya Begitu mereka main mata Dengan Wasit itu Loh asli Ya karena secara Kualitas permainan Mereka gak bisa Ngimbangin Indonesia Di babak kedua kan Jadi cara membunuh Indonesia Cara mengalahkan Indonesia Ya dengan Menggunakan Wasit lah Coba lihat Coba lihat Hasli 96 Dimana letak Malunya Bahrain ini Gak ada Gak punya malu Jadi tidak salah juga Kalau ada pemain Yang pukul Wasit Walaupun Dalam tanda kutip Sekali lagi Minta maaf Pemukulan Wasit itu Tidak dibenarkan Tetapi kalau dalam Keadaan seperti ini Dan andai kata itu Saya Maka habislah Wasit itu Saya akan buat Seperti waktu PON itu Ya kan Apalagi digerugikan Dengan sebegini Modelnya Kira menangan kita Sudah di depan mata Tetapi Dirampok dengan Sangat sadis Saya pikir ya Saya juga akan melakukan Hal yang sama Kepada Wasit Ketika dipON Waktu itu Sebenarnya tidak ada kata Yang lebih Pantas untuk dia Selain cacian Makian Kebun binatang Untuk dia Karena memang Dia lah pelaku utamanya Lawan kita Sesungguhnya Tidak malam itu Wasit Dari awal pertandingan Sampai berakhirnya pertandingan Lawan Indonesia itu Bukan Bahrain Lawan Indonesia itu Wasit Karena kita lihat Bahrain pun Secara permainan Tidak bagus-bagus amat Mereka hanya Mampu cetak gol Dari free kick Itu pun ya Hasilnya dari Pemberian Wasit Teman-teman Hanya Disentu sedikit Pemberian Bahrain Jatuh Dapat free kick Keuntungan buat mereka Dan kerugian buat kita Dan hasilnya Kalian lihat sendiri Ya kan Kita harus Mengakui bahwa Kita ditahan imbang Oleh Mafia-mafia ini Oke teman-teman Jadi Itu dia beberapa Video tanggapan Komentar dari netizen Soal pertandingan Tadi malam Seperti apa tanggapan kalian Silahkan puluh di kolom komentar Dan Terima kasih banyak Siap menonton video Sampai akhir Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Hormat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax